Mungkin kalau Switch dan Steam Deck Collab kayak gini kali bentuknya. Ini bukan new handheld, ini adalah suatu gamepad yang akan meningkatkan experience main di Switch. Lengkap dengan whole effect joystick, desain yang nostalgic, dan aksesoris yang sangat high quality. Nama produk ini adalah Nitro Deck. Dan mungkin bisa dibilang sebagai suatu gamepad untuk Nintendo Switch yang paling hype di internet. Apa nggak overhype? Yuk, gue ulas. Yaudah lah yuk, langsung aja. Di YouTube gue nggak ketemu banyak video yang membahas unboxingnya secara detail. Jadi gue akan membahas lebih sedikit lama pada porsi unboxingnya. Varian yang akan gue review ini adalah varian yang limited edition. Jadi sudah ikut dengan carrying case-nya. Selain itu juga bakalan dapet USB Type-A ke Type-C, ada juga tambahan thumbstick, dan juga strap buat case-nya. Dan first impression gue terhadap box-nya, keke sih ini collectible banget ya karena desainnya bagus banget menurut gue. Bukannya tuh menyamping ya, yang kita lihat tadi itu cuma semacam cover saja. Dan desainnya menurut gue cakep sih. Dengan adanya logo yang club clip, shining, shimmering, splendid ya. Dan ketika dibuka, kita bisa langsung lihat carrying case-nya. Dan kalau kita geser ke atas, ada juga QR code untuk quick start guide-nya. Dan untuk bahan casing-nya, ini feel-nya sangat baik ya. Kokoh, dan juga terasa premium. Dan di dalam box-nya, tidak cuma ada casing-nya aja, tapi juga kita bisa lihat adanya strap yang kelihatan bahkan dari wear box tadi. Dan ini merupakan strap yang panjang ya, untuk digunakan buat selempang. Ini pertama kalinya gue nge-review suatu carrying case yang diperuntukkan juga buat langsung di selempang. Bahannya juga bagus dan kuat ya. Tarinya nggak ada kerepesan atau benang-benang yang keluar-keluar gitu, yang kayak bakalan putus gitu ya. Semuanya solid, dan ketika dicoba untuk diberikan tarikan, juga tetap terasa kokoh. Dan untuk ukuran panjangnya, ini lumayan pas ya beneran buat dibawa jadi selempang. Tinggi gue 170-an, dan ini pas ada di pinggang gue. Jadi beneran fungsional. Dan tentunya bisa di-style dan di-adjust ya, sesuai dengan preferensi. Dan untuk case-nya, ini juga sangat bagus menurut gue. Betul-betul kokoh, dan pegangan atasnya pun mempunyai pegangan yang solid. Kayak yang biasanya ada di backpack yang buat naik gunung. Dan ada juga pegangan strap yang kita udah bahas tadi. Dan untuk membantu supaya kebayang betapa tebal dan kokohnya. Casing ini dengerin ya suaranya ketika gue ketuk. Tebal banget build-nya. Kedengeran dan ketika dipegang pun sangat berisi. Bagian seretting-nya juga tertutupi. Jadi bakalan bisa lebih awet. Ngebuka seretting-nya juga lumayan smooth. Di dalam casingnya langsung ada terdapat gamepad-nya. Beserta instruksi manual dan juga kartu welcome. Di bagian atasnya juga ada tempat buat menaruh cartridge game-game switch. Ada juga extra compartment buat menaruh kabel atau semacamnya. Yang semuanya dilindungi dengan inner freeze lining. Suka banget gue sama build quality casing-nya. Setelah menikmati sambutan, Gue gak bisa pronounce nama brand-nya ya. Kita bisa langsung melihat instruksi manual di bawahnya. Dan percayalah sama gue ini ada instruksi manual yang harus dibaca. Gunanya untuk mengatur banyak banget aspek dari gamepad tersebut. Buat deh haptic, lighting, dan semacamnya. Nanti beberapa cara-caranya akan gue bahas di video ini ya. Walaupun tidak semua. Selanjutnya ada label penting yaitu cara untuk meng-connect gamepad ini langsung ke switch-nya. Yang nanti juga akan gue bahas caranya gimana. Sebelum bahas gamepad-nya, gue mau tuntasin bahas carrying case-nya terlebih dahulu ya. Ini carrying case yang sangat niat. Betul-betul carrying case ini mempunyai size dan measurement yang sangat pas. Dengan tiap tonjolan-tonjolan pun mempunyai extra room ya. Supaya kalau teguncang pun gak rusak. Ini bahkan build quality-nya menurut gue lebih bagus dibandingkan casing-casing handheld PC yang gue punya. Selain kokoh dan aman dan compact, ada juga compartment untuk taruh game-game switch. Yang terlindungi oleh material yang terbuat dari karet. Dan ukurannya juga pas banget ya buat game cartridge. Sangat mudah udah dimasukin karena bahan pelindungnya terbuat dari karet. Dan kalau udah masuk juga sangat sturdy ya. Walaupun tetap mudah buat diambil. Dan jumlah slot-nya ada 8. Selain itu juga ada tempat compartment di bagian atas. Dan dari sananya, kita langsung dapet kabel Type-C ke Type-E. Suatu microfiber coat dengan tekstur matte yang sangat tebal ya. Dengan kualitas di atas rata-rata lah kalau dibandingin sama microfiber HP atau lainnya. Dan sebagai seseorang yang paling annoyed ya kalau layar tuh penuh dengan fingerprint. Ini memang sesuatu yang gue selalu bawa dan gue senang nih langsung di-include. Kabel bawaannya pun menurut gue sangat bagus. Kabel yang didapatkan adalah yang tipe braided. Sangat strong and sturdy. Udah gitu panjang banget sampai mencapai 2 meter. Dan juga 2 alternatif thumbstick buat yang left dan right joystick. Dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan joystick bawaannya. Udah gitu aja aksesorisnya. Dan sekarang kita langsung bahas gamepad-nya. Ini momen yang gue tunggu-tunggu banget pribadi. Karena ini bisa dibilang gamepad yang paling hype ya. Yang bukan dibuat oleh Nintendo. First impression-nya sih cakep banget ya. Gue suka banget sama desain-desain jadulnya terus seperti ini. Yang mengambil color scheme dari joysticknya Gamecube. Dan mungkin itu juga alasan gue membeli ya. Karena desainnya. Dan juga karena joycon yang memang tidak nyaman dan terlalu kecil buat digunakan. Kita bahas terlebih dahulu dari sisi yang bagian belakang. Di bagian bawah belakang itu ada eject button. Ada kickstand di bagian atasnya. Yang lumayan agak susah dibuka. Tapi mustinya jadinya bagus ya karena kokoh. Adanya juga dua additional button. Yang reprogramable. Jadi bisa diganti dengan fungsi-fungsi lain. Ada tekstur juga di bagian gripnya. Walaupun tidak terlalu prominent. Dan juga ada dua colokan type-C di atas. Untuk charging. Atau untuk colok buat jadi joystick. Balik lagi ke bagian depan. Ukuran joysticknya itu sangat enak. Bisa dibilang full size ya. Tidak seperti joycon. Dan untuk tombol lainnya pun. Semua posisinya mengikuti layout yang ada by default. Di Nintendo Switch yang menggunakan joycon ataupun joystick. Jadi kalau soal intuitif. Menurut gue karena mereka menggunakan layout yang kita sebagai pengguna Nintendo Switch sudah terbiasa. Jelas ini akan sangat membantu masa memori kita. Jadi adaptasinya pun nanti ketika pakai sangat gampang. Jika dilihat dari bagian atas. Ukuran dari left dan right trigger. Dan bumper juga ukurannya cukup besar. Sehingga sangat intuitif ketika digunakan. Walau tetap ya. Triggernya tetap digital dan bukan analog. Dan bagusnya juga dari produk ini adalah. Joysticknya sudah whole effect. Jadi bagi penderita joystick yang drifting. Dan berpikiran untuk berpindah ke sini supaya nggak drifting lagi. Ini bisa jadi alternatif yang tepat. Secara berat. Kalau Switch dengan sepasang joycon. Itu beratnya cuma 400 graman. Akan tetapi. Jika menggunakan gamepad dari Nitrodeck ini. Beratnya naik hampir 50%. Jadi memang mengorbankan kompaktibilitas. Demi ergonomis yang lebih enak. Selain jadinya lebih berat. Ketebalannya juga jadi lebih tebal jauh. Bisa dibilang jadi nyaris 2 kali lipat lebih tebal. Tapi mungkin buat tangannya gede ini akan jadi lebih nyaman juga ya. Tapi jadinya ada isu lain. Yaitu adalah nggak muat. Masuk ke clearing case. Kalau compartment atas nggak dipakai sama sekali sih masih muat. Tapi ketika let's say kita masukin kabel yang 2 meter itu. Udah langsung nggak muat. Jadi tetap seperti biasa harus bawa kabel. Dan kepala colokannya terpisah tidak bisa dalam 1 case. Sebenarnya mungkin kalau kabelnya diganti nggak ya 2 meter ini juga mungkin masih muat ya. Tapi ya intinya compartment atasnya nggak gitu bisa kepakai. Kalau Switchnya juga ada di dalam gamepadnya. Oke langsung ke connect gamepad ke Switchnya. Sebelum di connectin pastikan ke setting dulu. Scroll ke bagian bawah. Pilih yang konfigurasi untuk joystick. Lalu pastikan fitur ini nyala ya. Ini yang sempat diingatkan di label ketika kita unboxing tadi. Tanpa ini gamepadnya tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Nah setelah itu kita udah mulai dah bisa memasang switchnya ke gamepadnya. Tentunya sebelum dipasang. Pastikan Joy-Con sudah dilepas terlebih dahulu dari switchnya. Lalu kita bisa masukin peran-peran dengan meng-slidenya ke dalam. Prosesnya nggak gitu terlalu susah sih. Walaupun memang harus agak diteken dikit. Dan udah sih gitu aja ya proses masangnya. Gamepad ini juga bisa dikonfigurasi dan diposionalisasi. Seperti mengatur heptik dan juga merimap button yang ada di bahkan device. Semua cara tersebut tertera di manual yang dilampilkan bersama dengan device. Tapi juga ada secara online. Link manualnya juga ada di description ya. Kita mulai dulu yang paling simpel yaitu untuk mengatur cahaya. Di bagian belakang gamepad ada program button. Tekan aja itu untuk mengatur intensitas cahaya di button home gamepadnya. Bahkan bisa dimatiin kalau tidak mau. Yang kedua adalah caranya untuk remap button yang ada di belakang. Empat inilah. Dan sama caranya juga menggunakan program button terlebih dahulu. Tapi kali ini ditahan selama 3 detik. Kayak gini ya coba gue contohin. Ditahan. Hitung sampai 3 detik. Sampai buttonnya nyala ungu dan berinking. Nah langsung cepat-cepat pilih suatu button yang mau di-assign ke button belakang. Misalnya disini gue pilih A ya. Gue tekan aja nih buttonnya. Lalu setelah itu cepat-cepat pilih tombol belakang yang mau diganti jadi A. Misalnya tombol belakang yang ini ya. Dan ketika lampunya jadi ungu. Kalau langsung ganti baik ke putih itu artinya udah berhasil. Mestinya kalau betul ketika gue tekan tombol belakang ini. Langsung gantiin fungsi A dan ya. Betul gamenya langsung loading soalnya button itu jadi button A. Dan kalau mau di-reset. Baik jadi konfigurasi awal. Yaitu kembali jadi left, right, trigger, dan bumper. Ditahan aja program buttonnya selama 7 detik. Sampai button home-nya itu menyala ungu dan tidak berinking. Ketika nyala ungu dan tidak berinking langsung lepas program buttonnya. Kayak gini nih. Nah ini artinya udah baik ke semula. Selanjutnya adalah bisa mengatur haptik. Tapi jika temen-temen coba langsung ya tanpa mengupdate firmware device-nya. Ini nggak akan berhasil. Jadi pastiin untuk mengupdate firmware-nya terlebih dahulu. Baru bisa kotak-kotak haptik, death zone, dan beberapa fitur lainnya yang tertawa juga di manual. Untuk link ofisial tutorial-nya dan link download firmware-nya juga ada di description ya. Di gamepad dan switch-nya tinggal mencolokkan kabel type-C ke bagian output. Lalu sisanya harus dilakukan di komputer. Dengan mendownload firmware-nya, membuka app-nya, dan ketika app-nya sudah ready dan terbuka, tinggal tekan home button dan XY button secara bersamaan. Sampai di komputernya bunyi, tekan update di app-nya, tinggal tunggu sampai selesai lalu sudah cabut saja kabel-nya. Nah, sekarang setelah update, baru bisa kita auto haptik. Dengan menekan left shoulder button, sambil menekan tombol plus, sampai tombol home berkedip merah. Lalu tekan aja tombol plus atau minus, untuk menambah atau mengurangi kekuatan haptik motor yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan juga sama, tapi menggunakan shoulder button kanan, bersamaan dengan tombol plus. Sampai tombol home berkedip merah, lalu tinggal diatur saja kekuatan haptiknya, menggunakan tombol plus ataupun minus. Untuk kustomisasi lainnya, bisa dilihat langsung aja di manualnya ya. Dan setelah menggunakan gamepad ini, selama lebih dari 2 minggu, di berbagai macam game, ada beberapa kekurangan yang harus dibahas terlebih dahulu. Pertama adalah proses mengejek switch yang agak terlalu susah. Untuk bisa mengejek switch dari gamepad ini, kita harus menarik tombol ejection yang ada di bawah belakang. Menahan itu sambil kita pelan-pelan menarik switch-nya. Gue berharap ketika tombol ini ditekan, ada semacam mekanisme bisa mendorong switch-nya ke atas sedikit. Tapi di sini sama sekali nggak ada. Jadi kita bener-bener harus manual mendorong atau menarik switch-nya ke atas. Proses yang tidak bisa dilakukan hanya dengan satu tangan. Dan karena nggak ada pegangan di switch-nya sama sekali, kita mau nggak mau pasti megang layarnya kan. Dan sebagai orang yang paling nggak suka ada fingerprint di layar, jadinya tiap cabut ya layar jadi kotor gitu, agak ganggu aja. Mesti dibesihin, dilap lagi, dilap lagi gitu. Yang kedua adalah masalah penempatan joystick di kanan. Walaupun gue mengerti kenapa diposisikan demikian. Karena mengikuti Joy-Con kan? Tetapi ketika menggunakan, joystick-nya tuh jadi terlalu gede, dan menghalangi untuk menekan tombol X dan Y yang di atas-atas. Dan untuk game yang sangat menggunakan rack joystick, karena penempatannya sejajar, dengan ABXY yang di atas, itu bikin tidak intuitif. Karena pada joystick asli, seharusnya joystick kanan tuh nggak pernah sejajar dengan ABXY. Selalu agak offset sedikit ke bagian kiri, sehingga dipegang itu jadi lebih intuitif. Dan ketika dibikin sejajar, ini bikin agak pegel ketika menggunakan joystick yang sebelah kanan. Yah, lama-lama bisa kebiasa sih. Tapi masalah ekonomis ini juga merupakan alasan kenapa Nitro Deck yang baru nanti, itu mempunyai layout seperti ini. Dimana joysticknya jadi sejajar di bagian atas. Ketiga adalah masalah soal kickstand. Angle kickstand dari gamepad ini tuh sangat terbatas. Jika kita hanya buka sedikit, itu tidak bisa menopang sama sekali. Jadi mesti dibuka agak lebar baru bisa. Sebetulnya nggak gitu masalah, karena dibuka paling lebar maksimalnya, actually tuh nggak begitu problem. Tapi tetap angle-nya itu tidak sebagus Switch OLED pada default-nya. Jadi agak disayangkan saja, kickstand gamepad-nya nggak sebagus Switch OLED bawaannya. Kekurangan keempat itu adalah, user experience dalam mengedit atau mengubah-ubah kayak haptic, removable button-nya, ya mesti pake tekan tombol inilah, program button lah, apalah. Gue lebih prefer pengalaman yang kayak di 8-bit Doe. Dimana untuk mengatur semacam haptic, dead zone, dan lain-lain, itu semudah mencolok ke PC, buka aplikasinya, dan konfigurasi langsung di situ. Dibandingkan tekan program button, itu 3 detik, klap-klip, dan klap-klap gitu. Tapi tentunya ya nggak semuanya jelek ya. Kelebihan nomor 1 buat gue itu ada di desainnya. Terutama yang limited edition ini. Warnanya tuh cantik banget dan bisa, mempunyai look and feel yang seakan-akan dari sama Nintendo yang jadul dulu. Yang kedua adalah jauh lebih ergonomis. Walaupun memang seperti yang gue bahas sebelumnya, rack joystick-nya posisinya nggak gitu intuitif. Tapi tetap jauh lah di atas Joy-Con. Apalagi joystick-nya itu udah whole effect, jadi tidak akan drifting seperti yang terjadi di Joy-Con. Selanjutnya adalah kualitas aksesoris bawaannya. Casing-nya bagus, kokoh, kabelnya udah brindit, dan 2 meter lagi. Yang biasanya aksesoris itu jadi afterthought, ini gue ngerasa beneran dipikirin banget sama tim Nitrodeck-nya. Jadi ya konklusinya ini adalah gamepad yang gue bisa bilang sedikit overhype ya. Ini produk yang bagus. Tapi karena price tag-nya tinggi banget, di 1,5 juta sampai 2 juta, ya ekspektasi gue lebih tinggi aja sih. Dan banyak hal-hal negatif di sini yang actually udah dibetulin di upcoming produknya Nitrodeck, yaitu Nitrodeck+. Kalau oke dengan kekurangan yang gue sebut di video ini, mau gue beli aja ini produk bagus dan gue tidak menyesal. Tapi kalau gue boleh saran, kayaknya mendingan tunggu Nitrodeck+. Sekian itu aja buat video kali ini. Jika kalian ingin membantu, jangan lupa bantu subscribe ya. See you on the next video. Bye-bye.